Rumahku, istanaku. Mimpi semua orang adalah punya rumah sendiri. Tapi, mungkin nggak ya buat Gen Z? Generasi Z, atau mereka yang lahir dalam rentang tahun 1997 hingga 2012, katanya sangat bersemangat untuk memiliki rumah. Nah, hasil survei pada 2023 dari perusahaan teknologi real estate 99 Group menyebutkan 66,7 persen dari Gen Z berniat membeli properti untuk tempat tinggal mereka. Meski begitu, keinginan mereka buat punya tempat tinggal sendiri terasa sulit diwujudkan akibat beberapa faktor. Salah satunya, peningkatan harga bahan bangunan yang berujung pada meroketnya harga rumah secara drastis. Selain itu, Gen Z disebut-sebut juga menganut gaya hidup soft saving. Menurut Intuit, soft saving adalah tren keuangan yang berfokus pada kenyamanan dan meminimalkan stres. Dari sinilah, Gen Z lebih mementingkan pengalaman yang bisa mereka dapatkan dibandingkan nominal uang yang lebih besar di dalam rekening mereka. Itu salah satu faktor utama yang bikin mungkin saya pribadi cukup sulit buat nabung juga karena jika saya mengikuti gaya hidup, rekan-rekan yang lain, teman-teman yang lain, itu cukup sulit untuk mengimbangi kita nabung sih. Karena sebetulnya kalau kita semakin mengikuti gaya hidup atau egoisnya kita untuk mengikuti keinginan atau teman-teman yang lain, itu cukup mempersulit kita buat nabung, bisa punya rumah salah satu nisih itu. Sebagai salah satu populasi pengguna internet terbanyak saat ini, sudah seharusnya Gen Z memiliki akses informasi seputar finansial yang lebih luas. Tapi, hasil survei Intuit mengungkapkan, meski tahu soal pentingnya investasi, 2 per 3 Gen Z ternyata tidak tahu cara berinvestasi. Mereka juga menyebutkan kalau tidak membiasakan diri membuat anggaran serta mencatat pemasukan yang didapatkan. Hal itu sejalan dengan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2022 oleh Otorita Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa indeks literasi keuangan nasional masih tergolong rendah pada angka 49 persen jika dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan yang sebesar 85 persen. Pakar keuangan Mikeri Nisutikno menilai literasi keuangan yang rendah tersebut mengakibatkan ketakutan dari Gen Z buat membeli rumah menggunakan sistem KPR atau kredit. Kira-kira valid nggak ya? Kalau saya sih sebenarnya lebih ke arah nyewa ya soalnya saya kan tipe-nya gampang bosenan jadi saya kalau misalnya nggak lama pasti perasaan boring gitu. Yang sekarang mungkin masih cicilan ya karena kalau ngerti harga sekarang kan harga rumah tuh kebanyakan pada bahan mungkin di atas 1M dan lain-lain. Maunya sih punya ya dan mungkin punyanya lewat sistem cicilan atau KPR kali ya. Maunya juga punya sih cuman kayak kalau kayak sekaliannya nggak mungkin jadi harus KPR. Untuk membantu mewujudkan kepemilikan hunian pribadi pemerintah telah mencanangkan sejumlah opsi. Pertama adalah dengan program rumah bersubsidi. Rumah tersebut disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan zona harga per daerah yang sudah diatur. Kedua adalah pembuatan program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang membantu mengakumulasi iuran pesertanya dalam rentang waktu tertentu sehingga jumlah tabungan peserta ini bisa digunakan untuk membeli rumah. Opsi ini dapat membantu jenzi untuk memiliki rumah pertama yang lebih cepat. Namun, penyempurnaan program dengan evaluasi berkala masih harus dilakukan. Kalau saya lihat memang keduanya harus terus menerus evaluasi demi perbaikan. Nah, rumah bersubsidi ini saya kira masih ada tantangan untuk distribusinya. Jadi, pembangunan rumah bersubsidi ini belum rata. Terus, harga rumah bersubsidi ini ikutan naik lagi. Nah, itu yang agak sulitnya ya. Maunya ya naik. Naik ya, mau nggak mau, bagaimana ya. Tapi, kalau bisa ya jangan seperti kenaikannya itu, jangan seperti kenaikan harga rumah biasa lah. Namanya juga harga rumah bersubsidi. Sementara kalau TAPERA itu masih dalam tahap perlaksanaan perdana. Sehingga kalau saya lihat ya masih perlu kita kaji. Walaupun demikian, yang saya lihat pekerjaan rumahnya yang paling besar karena ini masih mendapat resistensi yang sangat besar akibat dari kewajiban pemotongan, maka sosialisasi dan edukasinya ya dari TAPERA ini yang harus dikejar gitu oleh pemerintah. Menabung uang demi mewujudkan rumah impian bisa melalui banyak cara termasuk memanfaatkan program pemerintah. Namun, Gen Z juga bisa melakukan alternatif lain seperti menerapkan tiga strategi cermat mengatur keuangan alamike. Jadi yang pertama, punya tabungan rutin untuk menghempur dana darurat. Dalam perjalanannya, tentunya mungkin dia perlu jampingi strategi menabung rutin tadi dengan minimum 10% untuk suatu tujuan khusus yaitu tabungan dana darurat, dia perlu jampingi dengan strategi tambahan yaitu meningkatkan pendapatannya dia. Yang tidak kalah pentingnya, tiba dari kedua strategi yang saya sebutkan tadi sepanjang perjalanannya juga Gen Z harus disiplin dalam mengatur pengeluaran mengendalikan pengeluaran gaya hidupnya dia. Jadi ketiga hal tadi, menabung secara disiplin dengan tujuan mendapatkan sumber penghasilan tambahan, yang ketiga mengendalikan pengeluaran. Mimpi punya rumah di usia muda boleh saja kok Sobat Tempo. Tapi harus ingat, jangan lupa untuk bijak mengatur keuangan. Yuk, semangat menabung agar masa depan untung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!